oke halo teman-teman assalamualaikum kita jawab lagi pertanyaan atau komentar dari teman-teman kita ya jadi ini saya rasa pasti berguna ya buat teman-teman yang lain juga terkait tentang tuas sebenarnya saya udah bahas juga di beberapa penyanyi tapi masih ada aja teman-teman yang masih belum paham atau masih belum ngeh atau masih belum tahu ya fungsi dari tuas ini seperti apa apakah hanya sebagai alat biasa atau misalnya fitur biasa atau pelengkap saja atau misalnya ada fungsinya untuk nyukur ya mungkin teman-teman awam di sini terutama pelawan dari Deni Lumbara ada adalah teman-teman yang memang pemula banget jadi wajar kalau misalnya mereka bertanya Bang jelasin lagi dong tentang tuas Oke tapi sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya nanti subscribe-nya sudah ada jadi channel ini adalah channel salah satu channel yang memang favorit untuk teman-teman pemula yang isinya adalah tentang tutorial potong rambut dari basic banget sampai tingkat yang sudah lumayan mahir juga ya oke jasin po buat teman-teman yang sekarang lagi mencari rekomendasi alat potong rambut ya yang saya pakai atau misalnya alat yang lain teman-teman bisa langsung klik linknya di deskripsi di bawah dan silahkan lanjut seperti biasa ya buat teman-teman yang belum join grup di grup PIP Barber telegram di Lumbara silahkan join grupnya di sana ya itu adalah storybook sekali lagi bukan kelas ya untuk kelas teman-teman bisa japri silahkan di nomor WhatsApp admin ada di deskripsi ya silahkan chat saja ke admin bertanya-tanya tentang kursus yang ada kelas apa aja ada kelas basic ada kelas pro ada kelas online ada kelas singkat sama yang storybook di sini juga bisa ditanyakan ya join saja langsung grup caranya seperti apa langsung klik linknya dan ikuti panduan di sana kayak gitu Oke kita lanjut ke pembahasan teman-teman ya disini fungsi tuas tuh seperti apa sih Kang sebenarnya ya Oke yang pertama fungsi dari tuas adalah menaikkan dan menurunkan pisau teman-teman seperti kan di sini ya kita tekan ke bawah ini adalah posisi tuas terbuka ya biarlah sebenarnya kali ini ya ya di sini tuas kebagi dalam tiga pembagian tuas utama ya pertama ada tuas tutup dia mentok ke atas kayak gini teman-teman ya kedua tuas buka adalah mentok ke bawah ketiga tuas middle atau pertengahan dia berada di tengah ya di Clipper Clipper tertentu ada di sini garis ya teman-teman ya Nah di sini ada garisnya ya Clipper Clipper baru ini Clipper lama sama nih Clipper nah di sini teman-teman bisa lihat tiga titik garis di sini ya yang berfungsi untuk membagi tuas di sini fungsinya menaikkan dan menurunkan pisau itu seperti apa di sini adalah untuk menurunkan atau misalnya mengurangi potongan rambut ya kalau di sini ukurannya di sini ada 0,0 ya di sini ada 0,5 di sini ada 0,25 berarti ya di sini ya ini fungsinya seperti itu kalau misalnya garis yuk dari susah hilang pastikan tuasnya mentok ke atas ya garisnya terlalu memakan ya kita turunin sedikit di sini kayak terlalu masih terlalu memakan juga kita pentokkan ya masih masih terlalu memakan juga kita pakai ukuran di sini jadi ukurannya tidak keluar dari susunan ukuran yang udah kita bahas jadi mulai 8,7,6,5,4,3,2,1,0 ya tergantung kita menyesuaikan jadi pada saat tuas itu diberguna pada saat kita membuat potongan-potongan kosong, potongan-potongan fade, potongan-potongan pudar, potongan-potongan gradasi ini akan sangat berguna banget ya pembagian tuas jadi logikanya seperti ini sesimpulnya adalah tuas digunakan pada saat untuk menghapus garis atau menyambungkan gradasi kalau terlalu memakan diturunin kalau kurang memakan ditaikin tuasnya ya kita mainkan dari mana kira-kira nih harus pakai nol open garis sebelah sini Oh ternyata kurang memakan atau kurang habis kita ikan sedikit ya oke kita ulang lagi tuas kebagi dalam tiga pembagian tuas utama tuas tutup close close open buka tuas middle di sini juga ada tambah lagi dua jadi lima pembagian close mid to close middle itu open dan open kayak gitu teman-teman itu bisa menjadi acuan teman-teman pelajari pelan-pelan ya teman-teman pelajari pelan-pelan dan itu sudah saya bahas juga di video-video saya sebelumnya dan termasuk juga di tutorial-tutorial yang udah saya sharekan di video-video saya sebelumnya ya pasti saya menyertakan ini tuas open tuas buka tuas close dan teman-teman bisa padukan dengan materi yang di sini yang disampaikan dan teman-teman bisa cerna secara pelan-pelan kalau tidak mengerti silahkan tulis lagi di kolom komentar Oke cukup untuk penjelasan kali ini sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Bersambung menyisihkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dasken hai 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 Hai